Tersebutlah sebuah kerajaan megah yang berdiri di atas tanah yang supur makmur, bernama Kerajaan Lentong. Kerajaan Lentong dipimpin oleh raja yang tegas, yang penuh ambisi, Raja Kanal namanya. Namun, dibalik gemerlap Kerajaan Lentong, banyak penduduknya yang harus menderita kelaparan dan kemiskinan demi memenuhi ambisi sang raja. Di seberang mereka, terdapatlah wilayah kepulauan yang dikuasai oleh Kerajaan Danau Lincir. Kerajaan Danau Lincir dipimpin oleh seorang raja gagah berani yang sangat bangga dengan kekayaan negerinya. Rakyatnya menyebutnya sebagai Raja Adil. Kedua kerajaan agung tersebut berada di ambang peperangan untuk memperebutkan kekuasaan. Untuk meredam dan menghindari terjadinya perang, kedua raja bersepakat untuk menikahkan putra mahkota Kerajaan Lentong dengan putri kerajaan Danau Lincir, yang bernama Siti Ainun. Siti Ainun adalah gadis yang periang dan penyayang. Hal yang paling dia suka adalah bermain di taman istana yang penuh dengan bunga berwarna-warni. Bersama ibunya, Ratu Aminah yang bijaksana, mereka berdualah yang menjaga Kerajaan Danau Lincir menjadi kerajaan yang indah dan makmur. Siti Ainun sangat kecewa mendengar permintaan ayahnya, yang menginginkan dia untuk menikahi pangeran dari Kerajaan Lentong. Siti Ainun tidak mencintai si pangeran, bahkan tidak pernah mengenalnya. Namun, kecintaan Siti Ainun terhadap rumah dan rakyatnya lah yang mendorong Siti Ainun menerima dengan penuh keterpaksaan. Kesedihan Siti Ainun ternyata menarik perhatian kupu-kupu sahabatnya. Kupu-kupu tersebut ingin mengajak bermain Siti Ainun agar tidak bermuram durja dan kembali tersenyum riang. Namun, Siti Ainun tidak ingin kupu-kupu sahabatnya itu tidak bisa terbang bebas apabila harus menemaninya. Bagi Siti Ainun, cukup dirinya lah yang sebentar lagi berhenti terbang dan membiarkan sahabatnya tersebut terbang lebih tinggi. Ratu Aminah sebenarnya tahu bahwa Siti Ainun penuh dengan keterpaksaan menerima pinangan tersebut. Hanya saja, Tita Sang Raja Adil harus mereka jalani. Tak jauh dari Istana Danau Lincir, rombongan dari Kerajaan Lentong dalam perjalanan membawakan hantaran pernikahan sebagai tanda pinangan untuk Siti Ainun. Dalam perjalanan yang melelahkan, si penggotong muda tergoda untuk mengambil hidangan tersebut. Si penggotong tua sebetulnya pun tergoda untuk mencoba hidangan tersebut. Namun, dia ragu-ragu dan ketakutan. Tapi si penggotong muda meyakinkan untuk mengambil. Tanpa sadar, mereka pun makin lahap menyantap hidangan hantaran tersebut. Rombongan pengantar yang dinantikan telah tiba. Seluruh Kerajaan Danau Lincir gegap gempita menyambutnya. Namun, ketika hidangan hantaran tersebut dibuka, betapa kagetnya Raja Adil mendapati tulang belulang dan sisa-sisa makanan tercecer di dalamnya. Raja Adil merasa begitu terhina. Dengan murkanya, Sang Raja menghunuskan senjatanya. Genderang perang pun ditabung. Perang yang selama ini ditakutkan, akhirnya terjadi. Kedua kerajaan mengerahkan jawara-jawara terkuatnya yang sama-sama sakti. Namun, rakyat dan penduduk kedua kerajaanlah yang menjadi korbannya. Siti Ainun dan Ratu Aminah berusaha menyelamatkan ibu dan anak yang ketakutan. Namun, belum sempat Siti Ainun mengambilkan air untuk mereka, sebuah batu api menghantam mereka. Ratu Aminah pun menyuruh Siti Ainun untuk pergi jauh, meninggalkan kerajaan. Ratu Aminah berjanji untuk menyusul. Siti Ainun pun pergi meninggalkan kerajaan dengan penuh kesedihan. Ada penyesalan dalam diri Siti Ainun. Dia menyesal karena tak mampu menyelamatkan rakyatnya dari peperangan yang berkobar. Dia merasa, dia adalah penyebab malapetaka yang terjadi. Bulan-bulan telah berganti. Siti Ainun terdampar di sebuah pulau yang gersang, seakan melengkapi kesedihannya yang semakin mendalam. Di tengah kesedihannya, sahabat lama Siti Ainun datang untuk menemaninya. Mengajak lagi Siti Ainun untuk menari seperti dahulu. Kebahagiaan baru yang didapatkan Siti Ainun rupanya benar-benar menghapus dukanya. Ternyata, hal tersebut juga dirasakan oleh sang pulau, yang juga ikut berbahagia bersama Siti Ainun. Pulau yang tadinya gersang, kini pun menjadi penuh dengan warna. Ratu Aminah kini telah berada di pulau tempat Siti Ainun melarikan diri. Ratu Aminah menyusuri setiap sudut pulau. Pulau yang udaranya begitu segar. Ratu Aminah dikagetkan dengan kehadiran sesosok yang berbalut cahaya. Cahaya Siti Ainun. Ratu Aminah telah sampai pada ujung pencariannya. Pencarian seorang ibu terhadap putrinya. Kisah kasih sayang ibu dan anak ini diabadikan menjadi sebuah danau. Yang kini dikenal masyarakat dengan nama Danau Bungara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!